Halo semuanya guys, kembali lagi bersama gue Harry Corp dan kali ini kita akan membahas sebuah kisah pada jaman dulu yaitu pada tahun 1888 siapakah itu? tidak lain ialah Jack the Ripper bagi kalian yang menyukai video ini silahkan klik tombol like dan subscribe-nya dan bagi kalian yang ingin memberikan pendapat tentang opini kalian silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar tanpa basi-basi, langsung saja kita lanjut ke intronya guys Jack the Ripper atau Jack Sang Pencapik adalah julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London pada tahun 1888 julukan ini berasal dari sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh yang kemudian disebarkan di media surat tersebut secara luas diakini adalah tipuan dan kemungkinan ditulis oleh seorang jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut julukan lainnya yang digunakan untuk sang pembunuh pada saat itu adalah pembunuh Whitechapel dan sekulit apron artikel ini gue ambil dari wikipedia pembunuhan yang dilakukan Ripper pada umumnya menyasar kepada korban pekerja seks komersial yang berasal dari daerah kumuh dengan cara memotong tenggorokan kemudian memutilasi perut mereka tiga korban Ripper memunculkan dugaan bahwa pelaku memiliki pengetahuan anatomi atau bedah desas-desus yang menyatakan bahwa pembunuhan ini saling berhubungan merebak padat bulan September dan Oktober 1888 dan beberapa surat yang dikirim oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuhan diterima oleh media Scott Lanyard Surat From Hell yang diterima oleh George Love dan Whitechapel Villains Commit atau komite kewaspadaan Whitechapel juga berisikan separuh ginjal manusia yang diawetkan diduga ginjal tersebut merupakan milik salah satu seorang korban karena teknik pembunuhan yang luar biasa dan brutal dan karena tingginya penafsiran media terhadap misteri ini masyarakat semakin percaya bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan berantai tunggal yang dilakukan oleh Jack the Ripper luasnya liputan surat kabar terhadap misteri ini menyebabkan Ripper meraih ketenaran internasional serangkaian penyelidikan mengenai pembunuhan lainnya yang dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel hingga tahun 1891 tidak mampu menghubungkan peristiwa pembunuhan ini dengan pembunuhan pada tahun 1888 tetapi legenda Jack the Ripper tetap dipercayai karena misteri pembunuhan ini tidak pernah terungkap legenda tersebut semakin kuat yang turut diiringi dengan penelitian sejarah asli desas-desus cerita rakyat dan sejarah semu istilah Ripperologi ya itulah diciptakan untuk menggamarkan kajian dan analisis mengenai kasus Ripper hingga saat ini terdapat lebih dari 100 teori mengenai identitas Ripper dan misteri pembunuhan ini juga telah mengilhami lahirnya berbagai karya fiksi latar belakang pada pertengahan abad ke-19 Inggris menerima gelombang imigran Irlandia yang mempengaruhi jumlah populasi di kota-kota besar di Inggris termasuk East End London sejak 1882 pengungsi Yahudi dari Eropa Timur dan kejaran Rusia juga berdatangan ke kawasan yang sama hal ini menyebabkan paroki sipil Whitechapel di East End London menjadi semakin penuh kondisi pekerjaan dan perumahan semakin memburuk dan perekonomian kelas bawah mulai berkembang di kawasan ini perampokan kekerasan dan ketergantungan alkohol juga sudah menjadi hal yang rumrah di Whitechapel dan kemiskinan memicu banyak perempuan untuk pekerja di bidang prostitusi pada bulan Oktober 1888 Metropolitan Police Service atau layanan kepolisian Metropolitan London memperkirakan bahwa terdapat 1200 wanita pekerja seks komersial dan 62 rumah bordil di Whitechapel Permasalahan ekonomi ini juga disertai dengan peningkatan ketegangan sosial antara tahun 1886 dan 1889 berbagai aksi demonstrasi terjadi seperti pada tanggal 13 November 1887 yang menyebabkan semakin meluasnya campur tangan polisi dan kerusuhan masal rasisme kriminalitas kerusuhan sosial dan kemiskinan memunculkan persepsi publik bahwa Whitechapel merupakan sarang imoralitas utama di London pada tahun 1888 persepsi ini semakin diperkuat dengan terjadinya serangkaian pembunuhan keji dan mengerikan yang dikaitkan dengan Jack Deriput mendapat liputan luas dari media yang belum pernah terjadi sebelumnya pembunuhan banyaknya serangan terhadap perempuan di SN yang terjadi selama era tersebut menambah ketidakpastian terhadap beberapa banyak korban yang dibunuh oleh pelaku yang sama 11 pembunuhan terpisah yang dilakukan pada tanggal 3 April tahun 1888 hingga 13 Februari tahun 1891 disertakan dalam investigasi Metropolitan Police Service London dan dikenal secara kolektif sebagai pembunuhan Whitechapel terdapat berbagai opini mengenai pembunuhan ini apakah saling berkaitan satu sama lainnya tetapi 5 dari 11 korban pembunuhan Whitechapel yang dikenal dengan 5 kanonis diakini merupakan hasil kaloyah Ripper sebagian besar korban memiliki garis luka miring di tenggorokannya dimutilasi di perut dan di daerah kelamin pengambilan organ dalam dan mutilasi wajah kesemuanya ini dipercaya sebagai modus operandi khas Jack the Ripper 2 kasus pertama dalam pembunuhan Whitechapel dengan korban Emma Elizabeth Smith dan Martha Dabram tidak termasuk dalam 5 kanonis Smith dilampok dan dianiaya secara seksual di Osborne Street Whitechapel pada tanggal 3 April 1888 sebuah benda tumpul dimasukkan ke dalam yaitunya memecahkan peritonium nya ia menderita peritonitis dan meninggal dunia pada hari berikutnya di London Hospital sebelum meninggal Smith bersaksi bahwa ia diserang oleh 2 atau 3 pria salah satunya adalah remaja pembunuhan ini dikaitkan dengan pembunuhan setelahnya oleh media namun sebagian besar penulis berpendapat bahwa peristiwa ini merupakan kekerasan geng yang tidak berhubungan dengan kasus Ripper Tabram dibunuh pada 7 Agustus 1888 ia menderita 39 tusukan kebiadapan pembunuhan kurang jelasnya motif kedekatannya dengan lokasi pembunuhan sebelumnya George Yard Whitechapel serta upaya untuk memperkirakan pembunuhan Ripper berikutnya membuat polisi menghubungkan kedua kasus ini namun pembunuhan ini berbeda dari pembunuhan Kanosnis Tabram tewas ditusuk bukannya dimutilasi di bagian tenggorokan dan perut kebanyakan ahli saat ini tidak mengaitkan pembunuhan Tabram dengan pembunuhan setelahnya karena adanya perbedaan dalam pola luka lima korban kanonis atau bisa disebut korban resmi diantaranya adalah Mary Ann Nicole Annie Chapman Elizabeth Strick Catherine Edwards dan Mary Jane Kelly Mayat Nicole ditemukan sekitar pukul 3.40 pagi pada hari Jumat 31 Agustus 1888 di Baksurau Whitechapel tenggorokannya disembelih dengan dua sayatan dan bagian bawah perut nyorobek dengan luka yang dalamnya bergigi sayatan lainnya di bagian perut diduga disebabkan oleh pisau yang sama Mayat Chapman ditemukan pada pukul 6 pagi pada hari Sabtu 8 September 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang sebuah rumah di Hanbury Street 29 sama seperti kasus Mary Ann Nicole tenggorokannya juga digorok dengan dua sayatan perutnya dirobek terbuka dan kemudian diketahui bahwa rahimnya telah diambil dalam pemeriksaan polisi salah seorang saksi menyatakan bahwa ia melihat Chapman pada pukul 5.30 pagi bersama seorang pria berambut gelap yang berpenampilan lusuh dan beradab Street dan Edwards terbunuh pada minggu dini hari 30 September 1888 Mayat Street kemudian ditemukan sekitar pukul 21 pagi di Datville Yard Banner Street Whitechapel penyebab kematiannya adalah luka gorokan yang memutus arteri utama di sisi kiri lehernya muncul kedidakpastian mengenai apakah pembunuhan Street ini terkait dengan Ripper atau apakah ia melawan selama pembunuhan anggapan ini muncul karena tidak adanya mutilasi yang dilakukan di Perut Street para saksi yang berkata bahwa sebelumnya mereka melihat Street bersama seorang pria pada malam itu saling memberikan keterangan yang berbeda beberapa teman Street bersaksi bahwa pria itu berpenampilan rapi dan wajar sedangkan yang lainnya mengatakan ia berpenampilan lusuh mayat Edwards ditemukan di Matrix Square City of London 3 3.4 jam setelah penemuan mayat Street tonggorokannya digorok dan perutnya direbek terbuka dengan luka dalam dan panjang yang bergerigi ginjal bagian kiri dan rahimnya juga diambil oleh seorang warga setempat bernama Joseph Lewet melewati alun-alun bersama dengan dua orang temannya sebelum pembunuhan ia menyatakan bahwa ia melihat seorang pria berambut pirang dan berpenampilan lusuh seorang wanita yang diduga adalah Edwes namun teman-teman Lewendi tidak bisa mengkomprimasi kesaksian ini pembunuhan Edwes dan pembunuhan Street kemudian dijuluki dengan pembunuhan ganda celemek Edwes yang berlumuran darah ditemukan di pintu masuk sebuah rumah petak di Goldstone Street Whitechapel terdapat tulisan di tembok tepat pada celemek ditemukan yang kemudian dikenal dengan graffiti Goldstone Street graffiti itu tampaknya ditulis oleh satu orang atau lebih yaudi tetapi tidak jelas apakah graffiti itu ditulis oleh si pembunuh sebelum ia menjatuhkan celemeknya atau hanya kebetulan saja celemek itu jatuh di sana komisaris polisi Charles West Warren takut takut bahwa graffiti tersebut akan memicu kerusuhan anti smith dan memerintahkan untuk menghapusnya sebelum pajar oke segitu dulu yang bisa gue ceritakan kepada kalian padahal ini ceritanya masih sangat panjang tentang pembunuhannya tentang kasus dan investigasinya juga masih ada dan karena ini sangat tentang investigasi dan tersangkanya terima kasih buat kalian yang udah nonton dan udah mau dengerin sampai habis gue Harry Cor cabut